Para aparat keamanan yang masih punya hati nurani, apalagi mereka memiliki satu tanggung jawab di bidang itu, bongkarlah kasus ini. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Perhatian yang lebih begitu. Nah ini bagaimana Bang Nato melihat ini Bang? Ini sepertinya ada semacam di mata masyarakat, memang ada semacam indikator bahwa ini settingan semua begitu. Bagaimana Bang? Silahkan Bang. Mungkin saya perlu bacakan ya ceritanya tentang ini. Bahwa investigasi Tempo temukan nama polisi Yusmin Ohorela dalam penyeraman novel basuda. Namanya sama penembakan 6 laskar FPI. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan publik ya. Apakah begitu Yusmin Ohorela ini? Barangkali ada ini, apa yang bisa dikomentari Bang Madnur? Ya saya kira nama Yusmin, Yusmin Ohorela. Yusmin Ohorela, Yusmin Ohorela ini kan. Ini adalah seorang polisi ya yang bertugas di Polda Metro Jaya. Beberapa tahun yang lalu kasus novel baswedan ternyata diketahui kalau kita baca ini ya, Bureko, ini ada jejaknya Yusmin ini. Jadi Yusmin ini terungkap ke publik ini ketika dia ditetapkan tersangka dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Kemudian wartawan melakukan investigasi, kemudian menemukan ada pelat motor yang tertera atas nama Yusmin di situ. Yang mengintai rumahnya novel baswedan sebelum, beberapa saat gitu ya, sebelum penyiraman air keras itu. Saya kira ini kasus Yusmin Ohorela ini perlu diperdalam ya. Sayangnya kita tidak punya satu lembaga yang cukup independen gitu ya, untuk mengawal kasus ini dengan baik. Jadi ada perasaan rasa haus publik kepada rasa keadilan, dan rasa haus itu kelihatannya tidak dipenuhi oleh sistem yang ada sekarang, sistem hukum yang ada sekarang. Sehingga kita mengangkat isu ini, kita berharap ya ini para aparat keamanan yang masih punya hati nurani, apalagi mereka memiliki satu tanggung jawab di bidang itu, bongkarlah kasus ini. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Dan saya yakin kasus Ibda Yasmid Ohorela ini kan adalah tim lapangan gitu. Pasti ada yang memerintahkannya. Nah, karena rada rasa haus dari masyarakat ini ya harusnya, kapolri yang baru ini, itu segera menyikapi kasus ini dan memenuhilah rasa hausnya masyarakat ini dengan cara mengungkapkan siapa pelaku utamanya. Siapa master behind the screen-nya. Siapa dalangnya. Itu kebutuhan keberanian. Mungkin dalangnya adalah orang dekatnya dia, atau atasannya dia, ya itu tetap diungkap. Karena ini kan terkait sama perilaku menyimpang secara hukum. Yang harusnya, menurut saya, kalau pelakunya itu adalah aparat hukum itu sendiri, maka aparat hukum itu harus diadili, disidang secara transparan, dan kalau sana dinyatakan bersalah, harus hukumannya beda dengan masyarakat biasa. Karena mereka punya otoritas, kok mereka melakukan tindakan hukum. Saya kira itu. Dan kita juga publik nggak boleh lupa ya, bahwa masalah penembakan 16 RP itu kan juga jadi catatan dari Amerika ya. Dari pemerintahan Amerika terkait demokratisasi dan human rights di dunia. Jadi sebetulnya ini pemerintah Indonesia juga nggak bisa main-main. dalam masalah penembakan 16 RP yang sampai sekarang kan masih belum jelas ya. Belum jelas seperti apa peristiwanya, meskipun sudah ada peranilan, tapi kan dari RP juga kan tidak menerima ya. Belum ya. Karena menganggap ini penyelidikannya masih belum tuntas gitu loh ya. Terus data-data yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya ini kan sudah jadi perhatian internasional gitu loh ya. Masalah penembakan 16 RP. Belum lagi masalah tadi novel-nya Sweden yang memang ada masalah gitu kan. Belum selesai juga eksekutornya siapa. Dengan adanya nama Yusuf ini kan sebetulnya jadi tugas apa ya, negara lah. untuk membongkar gitu loh. Masalahan ini secara... Gimana Pak? Ya saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa ya. Sebetulnya rasa haus ya, rasa mencari keadilan yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini kan tergambar juga oleh media, oleh negara lain dalam hal ini Amerika ya. Dalam Human Rights Report tahun 2022 ya, yang berisi tentang pelaksanaan ham di Indonesia tahun 2021, itu disebutkan bahwa penembakan FP itu adalah sebagai pelanggaran ham. Jadi kalau Indonesia dalam hal ini adalah kepolisian ya, Pak Kapolri ini melihat memang ini penting pemenuhan rasa keadilan ini, dan ini juga akan membuat Indonesia reputasinya meningkat kembali, saya kira ini nggak perlu ada yang ditutupi gitu. Dan bukankah kita ini bernegara, ini bersepakat bahwa negara kita adalah berdasarkan hukum. Bukan negara berdasarkan teokrasi ya, agama ya, ataupun oligarki ya, berdasarkan segelintir orang. Nggak, kita ini kan statement di konstitusi kita, ini adalah negara berdasarkan hukum. Dan hukum itu harus diperlakukan sama atas setiap warga negara. Jadi di sini ada mensaj penting yang sangat asisi, yang hakiki ya, bahwa penegakan rasa keadilan ini adalah tujuan kita bernegara gitu. Jadi kalau menurut saya di sini memang dibutuhkan seorang negarawan, seorang yang mengerti kebijakan publik, bahwa memang resikonya besar, kalau apalagi itu menyangkut dalangnya adalah atasannya dia, atau seniornya dia, memang besar resikonya. Tetapi ya, atas nama kita bernegara, dan apalagi kita kan melihat jabatan publik ya, jabatan Kapolri, Kejaksana, itu kan jabatan yang akan diminta pertanggung jawaban. Ya, harusnya bergerak lah untuk itu. Marilah, pelakukan hukum itu tanpa pandang bulu. Bulu aja nggak boleh dipandang, apalagi lihat memandang jabatan, senioritas, dan sebagainya. Bulunya aja nggak boleh dilihat, tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, saya kira kita masih merasa berharap kepada aparat penegakan hukum kita, terutama mereka yang masih punya nurani, bongkarlah ini. Kasian rakyat, kasian FPI, kasian juga sama novel Baswedan, mereka juga mencari keadilan yang mereka belum temukan sampai hari ini. Begitu. Ya, mungkin yang tampak itu adalah setiap kejadian-kejadian seperti itu, sepertinya, yang penting ada jawaban sementara, nanti juga masyarakat lupa, terkubur seiring waktu. Nah, akhirnya, dan kita pun, dan pejabat-pejabat, apakah itu di Polri, atau di yang lainnya, termasuk pemerintah, nanti juga pensiun, dan orang-orang pasti lupa. Itu kan seperti halnya, hukum ini tidak penting. Artinya, keadilan itu menurut versi siapa, begitu loh. Itu kan tentunya tidak sehat bagi perkembangan supremasi hukum di negara ini. Itu bagaimana, Bang? Sekali lagi, supremasi hukum, the rule of law, itu yang membedakan antara negara gagal dan negara yang fungsional. Negara gagal atau negara disfungsional itu manakala rule of law-nya, supremasi hukumnya itu dipermainkan seenaknya saja oleh penguasa. negara gagal ini biasa terjadi dengan negara yang dipimpin oleh seorang raja, dan raja itu adalah raja yang tidak mau diatur oleh siapapun. Ini di zaman abad pertengahan ya, di Eropa terutama ini terjadi. I am the law. Saya adalah hukum. Itu kan kalimat para raja saat itu. Nah itu akan menjadi, mengantarkan kita menjadi negara gagal. Dan Indonesia ini akan menjadi juga negara gagal, manakala. Rule of law-nya, supremasi hukumnya itu tidak tegak. Ya seolah-olah hukum itu hanya memiliki mereka yang tidak berkuasa. Sedangkan mereka yang sedang berkuasa ini memiliki kekebalan hukum. Nah menurut saya ini yang salah. Ini yang salah, ini salah arah. Kita ingatkan terus supaya cara mengelola model negara begini ini jangan dibiarkan terlalu lama. Jangan biarkan kita salah arahnya itu terlalu lama. Harus kita segera sadar ya ibaratnya mungkin orang supirnya lagi ngantuk. Ya atau lagi mabuk. Jadi salah arah. Tapi dia harus segera dibangunin. Supaya masuk lagi ke track yang benar. Kalau enggak, nanti tracknya dimana ada kita di dalamnya, bangsa ini, itu masuk ke jurang dan mengalami kehancuran. Hanya karena supirnya mengantuk. Ya saya kira itu yang closing statement yang saya bisa berikan. Oke, baik. Terima kasih atas pencerahannya Bang Matur. Topik tentang Yismin Okorela ini terima kasih. Dan bagi penutup dari JSA pada kesempatan ini. Jangan lupa kalau misal untuk like, komen, share, dan subscribe. Ahmad Ndhidaya Channel. Dan pantengin terus untuk jangan salah arah. Silahkan, Bang Mas. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Bang. Kita cukupkan, Bang, ya. Diskusi JSA kita hari ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.